Menjamurnya film dan series yang mengangkat cerita bertema zombie sering membuat kita bertanya-tanya adakah kemungkinan manusia berubah menjadi zombie? Salah satunya adalah serial kingdom yang menceritakan kemunculan zombie dari manusia setelah terinfeksi parasit dari tanaman pembangkit. Di kehidupan nyata, hal ini benar-benar terjadi pada serangga. Serangga yang menjadi zombie biasanya belalang atau semut dan dipastikan bukan karena tanaman pembangkit yang menjadi penyebabnya. Lantas apa yang membuat serangga itu berubah menjadi zombie? Selamat bergabung kembali di channel pengetahuan yang membahas segala hal di sekitar kita, Ghostopedia. Jamur semut memiliki nama latin Ovio Cordyceps Unilateralis. Lebih populer disebut jamur cordyceps. Merupakan jamur patogen serangga ditemukan oleh naturalis Inggris, Alfred Russell Wallace pada tahun 1859. Cordyceps adalah genus dari fungi atau Ascomisetes yang memiliki kurang lebih 600 spesies. Genus ini memiliki distribusi di seluruh dunia dan sebagian besar berasal dari Asia, terutama Nepal, China, Jepang, Bhutan, Korea, Vietnam, dan Thailand. Bahkan spesies cordyceps sangat melimpah dan beragam di hutan beriklim sedang dan lembab. Seluruh spesies cordyceps adalah endoparasitoid pada serangga dan arthropoda. Dalam ekologi evolusioner, parasitoid ini memiliki arti organisme yang hidup dan memakan bagian tubuh inangnya sampai mati. Seperti jamur pada umumnya, siklus hidup jamur cordyceps dimulai dari spora. Spora-spora jamur cordyceps akan berterbangan dan menempel pada apapun, termasuk serangga yang tidak beruntung. Di habitat hutan tropis, hiduplah spesies semut Camponotus leonardi di kanopi tinggi. Kanopi di sini adalah sebutan untuk penutup hutan hujan yang tersusun dari dahan dan daun-daun pohon. Tingginya sekitar 30 meter dari permukaan tanah. Mereka hidup berkoloni seperti semut pada umumnya. Saat spora cordyceps berterbangan mencari inang baru, spora menempelkan dirinya pada kutikula semut dan kemudian menyusup ke dalam. Untuk tujuan ini, hiva jamurlah yang menembus exoskeleton menggunakan enzim seperti kitanase, lipase, dan protease. Semut-semut yang telah terinfeksi biasanya cepat diketahui oleh semut penjaga. Terlihat diam saja, berjalan lambat, atau tertatih-tatih. Lalu semut itu akan dibuang atau memisahkan diri dari koloninya ke dalam hutan tropis. Perubahan perilaku semut yang terinfeksi ini terlihat sangat spesifik, sehingga memunculkan istilah populer semut zombie. Bagaimana jamur cordyceps bisa mengendalikan sistem syaraf serangga? Oke, manipulasi perilaku semut tidak akan mungkin terjadi tanpa kehadiran populasi sel jamur yang besar di dalam otak inang dan otot. Hal ini yang mengubah metabolisme karena jamur mengeluarkan senyawa dan mengambil alih sistem syaraf pusat atau SSP. Dua senyawa itu adalah spingosin dan guanidinobutric acid atau GBA. Beberapa penelitian mengidentifikasi senyawa lain seperti hipoxantin terdapat pada konsentrasi ekstra seluler tinggi, di mana hipoxantin memiliki efek merusak pada jaringan syaraf kortex serebral. Hal ini menunjukkan cara jamur untuk mengubah neuron motorik semut, akibatnya mempengaruhi perilaku semut seperti kejang-kejang dan tertatih-tatih. Setelah memisahkan diri dari koloninya, semut memanjat batang tanaman dan mengamankan dirinya ke ujung batang atau pucuk daun yang mengarah ke sinar matahari. Semut menjepit urat daun pada ketinggian 26 cm di atas lantai hutan dengan kelembaban lingkungan antara 94 sampai dengan 95 persen dan suhu antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Di hutan beriklim sedang, perilaku khas semut zombie adalah menempelkan diri ke bagian bawah ranting, bukan daun. Setelah rahang semut menempel pada daun, semut tidak lagi mampu mengendalikan otot-otot rahang bawah dan tetap tergantung terbalik di atas daun. Dalam beberapa penelitian, populasi sel jamur ditemukan dalam jaringan otot rahang bawah. Sifat lockjaw ini dikenal sebagai dead grip atau menggigit daun dengan kuat untuk mengamankan tubuhnya agar tidak jatuh tertiup angin. Siklus ini sangat penting dalam hidup jamur. Jamur akan menyebar dan mulai tumbuh satu minggu setelah inangnya tewas. Jamur cordyceps hanya mencerna bagian dalam tubuh semut. Hivanya menyerang lebih banyak jaringan lunak dan mempentengi rangka luar semut. Otot-otot dan kulit luar tidak dicerna untuk menjaga semut tetap menempel pada tempatnya serta untuk melindungi diri dari mikroba dan jamur lainnya. Setelah dua minggu berada dalam tubuh semut, spora jamur mulai tumbuh, membentuk jaringan. Tunas-tunas jamur mulai bermunculan, jamur ini terus tumbuh sampai matang dan menyebarkan sporanya ke udara. Saat spora menempel pada inang yang lain, siklus hidup cordyceps akan segera dimulai lagi menginfeksi, mengendalikan, membunuh, dan mencerna tubuh inangnya untuk masa depan jamur-jamur baru. Taukah kalian kenapa jamur cordyceps ini ada? Jamur ini ada untuk menciptakan keseimbangan alam, terutama untuk mengontrol jumlah serangga yang ada di bumi. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Seperti biasa, kritik dan saran, serta ide pembahasan lainnya, langsung tulis di kolom komentar. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!